Kisah-kisah angker Pulau Sumatera, penampakan gadis kecil hingga makam raja-raja Ya teman, Pulau Sumatera menyimpan banyak misteri dan pesona dari keajaiban alam dan pertemuan mistis yang menabjubkan Namun demikian, Pulau Sumatera menawarkan kendahan alam yang unik dan menarik Di balik keindahannya ternyata, menyimpan banyak mistis Mulai dari penampakan gadis kecil di Medan hingga penemuan makam raja-raja Namun di balik panorama indahnya, pulau ini juga menyimpan cerita-cerita mistis yang mampu membuat bulu kudu merinding Ya, para wisatawan yang datang mencari pengalaman tak terlupakan Seringkali mendapatkan lebih dari yang mereka harapkan Pengalaman mistis yang menegangkan dan mendebarkan Nah teman, dalam video kali ini kita akan menjelajahi beberapa kisah angker Dari para wisatawan yang telah menghadapi keajaiban yang menabjubkan Tapi juga ketakutan di Pulau Sumatera Pertemuan dengan hantu di hutan Bukit Barisan Terowongan rahasia, monas, lorong penyelamatan, pejabat, masa perang, kemerdekaan, Bukit Barisan Rangkaian pegunungan yang mengelilingi Sumatera memiliki keindahan alam yang tiada tanding Namun bagi beberapa pendaki dan petualang Hutan-hutan yang tersembunyi di Bukit Barisan Dan juga menjadi rumah bagi kehadiran misterius Beberapa wisatawan melaporkan bahwa Mereka mendengar suara-suara aneh di dalam hutan Dan melihat penampakan-penampakan bayangan yang menakutkan Kisah-kisah ini menjadi peringatan bagi para pendaki Untuk tetap berhati-hati ketika mengeksplorasi gindaan alami yang menabjubkan ini Penampakan Gadis Kecil di Rumah Berhantu di Medan Medan, kota metropolitan yang ramai di Pulau Sumatera Juga memiliki bagian cerita mistisnya sendiri Ya, salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang rumah tua yang ditinggalkan di pinggiran kota Beberapa wisatawan yang penasaran telah mencoba untuk memasuki rumah tersebut Ya, hanya untuk melihat penampakan seorang gadis kecil berambut panjang Yang melayang-layang di lorong-lorong gelap Nah teman, kisah ini telah menyebar di kalangan para penggemar urban exploration Dan menjadi pembicaraan di sejumlah forum online Pengalaman gaib di Danau Toba Ya, Danau Toba, danau vulkani terbesar di dunia Telah menarik perhatian banyak wisatawan dari seluruh penjuru dunia Di antara keindahan yang menabjubkan Ada kisah-kisah mistis tentang wisatawan yang mengalami pengalaman gaib di sekitar Danau Beberapa orang melaporkan mendengar suara-suara aneh di malam hari Seperti tangisan atau tawa yang tidak bisa dijelaskan sumbernya Kisah-kisah ini telah menciptakan rasa penasaran yang besar di kalangan para pecinta misteri dan paranormal Misteri Makam Raja-Raja di Sumatera Utara Ya, Sumatera Utara memiliki sejarah yang kaya dan banyak situs-situs bersejarah yang menarik minat para wisatawan Salah satu tempat yang menarik perhatian adalah Makam Raja-Raja Makam Raja-Raja yang terdapat di beberapa kota di wilayah ini Meskipun makam-makam ini menjadi daya tarik turis Beberapa orang melaporkan pengalaman mistis di sekitar lokasi tersebut Ya, kisah-kisah tentang suara gemuruh atau penampakan-penampakan tak terduga Telah menambahkan aura misteri pada destinasi yang seharusnya menjadi pelajaran sejarah ini Pertemuan dengan orang bunian di Padang Ya, orang bunian adalah makhluk mistis dalam mitologi Melayu yang konon tinggal di alam lain tetapi kadang-kadang berinteraksi dengan manusia Ya, beberapa wisatawan melaporkan pengalaman bertemu dengan makhluk ini di sekitar kawasan Padang Meskipun tak terlihat oleh mata manusia biasa, ada cerita tentang rasa kagum dan ketakutan yang dirasakan oleh para saksi pertemuan ini Kisah-kisah ini telah mengundang perdebatan tentang keberadaan makhluk mistis di dunia modern Kehilangan di hutan Jambi yang terisolasi Ya, hutan Jambi yang merupakan hutan hujan tropis yang luas di Sumatera juga memiliki reputasi misteriusnya sendiri Beberapa wisatawan telah melaporkan pengalaman tersesat di hutan yang lebat dan sulit dijelajahi ini Ya, kisah-kisah tentang suara-suara aneh dan perasaan terpencil telah menciptakan aura mistis di sekitar hutan ini Menimbulkan tantangan bagi para petualang yang ingin menaklukkan pesona alam yang belum tereksplorasi sepenuhnya Misteri di puncak gunung Kerinci Ya, gunung Kerinci puncak tertinggi di Sumatera dan salah satu gunung berapi aktif di Indonesia Merupakan magnet bagi para pendaki gunung Namun dibalik hindahan yang menawan itu teman Gunung ini juga memiliki kisah-kisah misterius yang membuat beberapa para pendaki merasa tidak nyaman Beberapa orang melaporkan suara-suara aneh yang terdengar dari dalam kawah Dan ada cerita tentang pendaki yang menghilang secara misterius di lereng gunung ini Mungkin saja teman, alam liar dan gunung yang megah ini menyimpan rahasia yang belum terpecahkan Nah teman, kesimpulannya Pulau Sumatera bukan hanya menawarkan keindahan alam yang menabjubkan Tetapi juga cerita-cerita mistis yang mampu menyentuh sisi kepercayaan dan ketakutan manusia Para wisatawan yang mencari pengalaman tak terlupakan seringkali menemukan diri mereka terjebak Dalam pengalaman mistis yang menegangkan di pulau ini Dari pertemuan dengan hantu di hutan terpencil hingga kehadiran misterius di rumah berhantu Dan dari pengalaman gaib di sekitar Danau Toba hingga pertemuan dengan makhluk mistis orang bunian Semua kisah ini menambahkan aura misteri dan daya tarik tersendiri bagi pulau Sumatera Ya, sebagai destinasi wisata unik di Indonesia Nah teman, itu tadi adalah Kisah-kisah angker di pulau Sumatera Penampakan gadis kecil hingga makam raja-raja Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi Mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun Langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton